Hadirin acara surges atau pertunjukan virtual program kelas bahas Indonesia virtual semester musim gugur 2022 akan segera kita mulai. Yang kami hormati, Bapak Duta Besar RI di KBRI Washington DC beserta istri, Bapak Rosan Perkasa Roswani beserta Ibu Ayu. Bapak Wakil Duta Besar RI di KBRI Washington DC, IBM Sade Bimantara, Ibu Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI di Washington DC, Profesor Dia Ayu Maharani beserta istri, Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Bapak Dr. Iwa Lukmana beserta istri, Perwakilan Konsorsium of Teaching for Indonesians, KOTI USA, Ibu Yolanda Pandin yang juga pengajar bahasa Indonesia di Cornell University. Para pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA dari Kemendik Buderistek RI dan KOTI USA. Dan seluruh pemelajar bahasa Indonesia di KBRI di Washington DC pada semester musim gugur 2022 ini, serta hadirin pada acara kali ini yang kami banggakan dan cintai, selamat datang. Terima kasih sudah berkenan hadir pada acara pertunjukan virtual ini. Kami merasa sangat bahagia bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, teman-teman semua, meskipun saat ini masih secara virtual. Semoga segera kita bisa bersemuka bersama-sama mengadakan kegiatan sejenis di tempat dan waktu yang sama. Kenalkan, nama saya Rebecca Gluckstein. Orang-orang memanggil saya Becca. Saya berasal dari Amerika Serikat dan saya tinggal di Maryland. Saya belajar di kelas Mahir. Ini adalah pertunjukan virtual dari pemelajar kelas Mahir dengan tema Bahasa Indonesia Hebat, Indonesia Kuat. Saya akan menjadi pembawa acara pada acara kali ini. Dan bersama teman-teman yang lain, kami akan menunjukkan kemampuan berbahasa Indonesia kami dalam berbagai bijak melalui presentasi topik yang telah kami siapkan. Totalnya ada empat penampilan kali ini. Mengawali acara ini, mari kita simak sambutan dari Duta Besar RI di KBRI di Washington DC. Untuk itu, dengan hormat, kami mengundang Bapak Rosan Roslani. Kepada Bapak Rosan Perkasa Roslani, kami persilahkan. Distinguished Participants, Ladies and Gentlemen, My Dear Friends, Dr. Iwa Lukmana, the Head of the Center for Language, Strengthening and Empowerment, Ministry of Education, Culture, Research and Technology, Republic of Indonesia, Ibu Yolanda Pandin, Chairperson, Consorsium for the Teaching of Indonesian, or the COTI, all the instructors from the Minister of Education, Culture, Research and Technology, the Republic of Indonesia, and from COTI, and alumni, Fulbright MWNF Language Teaching Assistant Program. All students and guests, welcome to the 2022 Bahasa Indonesia Online Course, Students' Performances, which is hosted by the Indonesian Embassy in Washington DC. After completing one semester of Bahasa Indonesia online classes today, students will proudly showcase their abilities in speaking Bahasa Indonesia. Please enjoy the show. Since the pandemic, the interest to learn Bahasa Indonesia through online platform has been increased gradually. Currently, 221 students are registered from 36 states and spread across 119 cities throughout the US. Most of the nationality of the participants are American. Going further, I'd also like to announce that the registration for the Spring Online Bahasa Indonesia Courses are officially open. All ages are welcome. We now open classes for children. As we understand that there is a need for children with Indonesian heritage to be able to speak Bahasa Indonesia. Mari kita belajar Bahasa Indonesia. Please join and all the best. Terima kasih kepada Duda Besar RI di KBRI di Washington DC atas sambutannya. Berikutnya, mari kita simak sambutan dari Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa kepada Dr. Iwalukmana. Kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Rebecca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Indonesia. Salam 24 jam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia Duda Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Bapak Tiosan Perkasa Ruslani, yang kami hormati, Adik Budka BRI Washington, Ibu Profesor Dia Hayu Maharani, beserta jajaran teman-teman dari Badan Bahasa, para guru dan pegiat BIPA di Amerika Serikat, para siswa, beserta tamu undangan. Senang sekali dapat bertemu dengan Bapak Ibu semua, meskipun kita hanya bisa bertatap maya. Kami sangat berbahagia bertemu dengan Bapak Ibu semua, dan untuk menyaksikan sebuah acara yang sangat-sangat penting dan berharga. Kami di Badan Bahasa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiatif pihak KBRI di Amerika Serikat untuk mempromosikan bahasa negara kita kepada warga negara Amerika Serikat melalui program BIPA dalam rangka meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Semoga program ini juga turut meningkatkan kualitas hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kami selalu berkomitmen untuk mendukung upaya-upaya diplomasi kebahasaan, yang merupakan salah satu tugas dan fungsi badan pengembangan dan pembinaan bahasa. Kegiatan showcase ini tentu akan menjadi sarana unjuk kemampuan berbahasa Indonesia yang selama ini telah dipelajari dalam kelas-kelas BIPA. kegiatan ini sangat-sangat diharapkan dapat memelihara bahkan meningkatkan penguasaan bahasa Indonesia karena pada dasarnya bahasa itu memang harus digunakan. kepada para siswa semua kamu ucapkan selamat berkarya dalam pengetahuan ini. Semoga mendapat pengalaman yang menarik dalam kegiatan showcase ini. Jangan lupa semuanya ditunggu pada Festival Handai Indonesia tahun depan. To all the learners, it's nice to see your performances and we look forward to your participation in Festival Handai Indonesia next year. Rupanya itu yang dapat kami sampaikan Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ucapkan kepada perwakilan Badan Pengembangan dan Pembedaan Bahasa. Berikutnya, mari kita simak sambutan dari perwakilan Consortium of Teaching for Indonesians KOTI USA. Kepada Ibu Jolanda Pandin, kami persilahkan. Selamat sore dari Pantai Timur Amerika Serikat, Bapak, Ibu, dan para pembelajar BIPA dari kelas daring KBRI semester gugur 2022 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya, Yolanda Pandin. Sebagai Ketua KOTI, Consortium for the Teaching of the Indonesian, Organisasi Payung Pengajar dan Pegiat Bahasa Indonesia di Amerika Serikat, khususnya, berterima kasih kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Bapak Rosan Ruslani bersama Ibu Ayu dan atas pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Ibu Diah Ayu Maharani beserta staff atas kesempatan menyampaikan sambutan kali ini. KOTI sangat kagum dengan perkembangan pengajaran daring yang digagas KBRI ini. muda pengajaran baru ini tampaknya mampu menampung berbagai minat belajar bahasa Indonesia, mulai dari tingkat pemula, tingkat media, bahkan sampai tingkat mahir. Khususnya untuk malam ini, saya ingin mengomentari tingkat mahir. Wah, sangat mengagumkan. Jumlah pembelajarannya mencapai 36 orang. Kelasnya terdiri dari berbagai kalangan masyarakat Amerika Serikat, bahkan beberapa peserta ajarnya dari Asia Timur. Kami berharap program pengajaran BIPA dan berbagai kegiatan bahasa dan budaya yang digagas KBRI bisa terus berkembang dan lestari. Dan ke depannya makin bersinergi dan bekerjasama dengan berbagai kegiatan pedagogi yang diselenggarakan KOTI. Selamat atas pencapaian hasil belajar semester ini. bagi para pembelajar BIPA dan juga para pengajarnya. Dan kiranya kalian menjadi Duta Bahasa Indonesia di negeri Paman Sam Tercinta ini. Apalagi dengan Imupadi. Makin berisi, makin merunduk yang sudah diperoleh lewat keterampilan berbahasa Indonesia-nya. Salam sehat dan sejahtera dari KOTI. Terima kasih kami ucapkan kepada Perwakilan Konsorsium of Teaching for Indonesians KOTI USA. Hadirin yang berbahaya. Berikutnya, adalah acara penampilan dari para pembelajar Bahasa Indonesia di KBRI Washington, D.C. Para pembelajar berikut telah belajar Bahasa Indonesia dari September hingga Desember 2022. Sebagai penampil pertama, mari kita saksikan penampilan dari Ibu Shannon Chambers yang akan menyajikan presentasi dengan tema pahlawan. Kepada Ibu Shannon Chambers, kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi, siang, malam, dan selamat hormat kepada semuanya. Pada kesempatan ini, saya akan memberi presentasi tentang pahlawan. Pertama, saya ingin menjelaskan inspirasi untuk topik ini. Di Indonesia ada Hari Pahlawan. Hari Pahlawan dirayakan setiap tahun pada tanggal 10 November untuk memperingati para pahlawan yang gugur dalam pertempuran melawan Inggris pada tahun 1945. 1945. Namun, orang lain yang bukan orang militer dan orang yang berpenggaru pada Indonesia dirayakan pada hari ini juga. Di Amerika, ada beberapa hari yang mirip dengan hari pahlawan di Indonesia adalah hari veteran dan hari memorial. Waktu saya berpikir tentang hari di peran ini saya mulai berpikir tentang ide pahlawan. Pahlawan adalah kata yang saya dengar banyak digunakan selama beberapa tahun terakhir. Namun, apa arti pahlawan dan bagaimana bisa menjadi pahlawan? Pertanyaan ini fokus presentasi pendek yang akan saya berbagi sekarang. Pahlawan, ada banyak contoh untuk pahlawan. Hari ini saya akan berbicara tentang tiga jenis pahlawan. Pertama saat ini umum untuk melihat pahlawan dalam film dan media. Ada banyak film yang menampilkan pahlawan. Nusanya ada Iron Man Dantor, Panther. Dan ini bagus untuk inspirasi untuk membuat orang lain dan melakukan perbuah baik. Namun, kebanyakan orang tidak memiliki kekuatan adidaya. Namun, kita masih bisa melihat pahlawan di luar layar film. Ada contoh dalam dunia umum. Pahlawan ini bisa ditemukan di sektor seperti politik, aktivisme, dan bahkan seni. Pahlawan ini bisa sangat berpengaruh dan berdampak luas kepada orang-orang. Tapi mungkin memiliki dampak seperti ini tidak terasa seperti sesuatu yang bisa digunakan semua orang. Ini bukan berarti kita semua tidak bisa menjadi pahlawan. Karena ada jenis pahlawan ketiga yang ingin saya berbicara kan. Ini adalah pahlawan sehari-hari. Nah, pahlawan sehari-hari adalah orang yang teman baik, teman yang mendengar ketika anda perlu berbicara, teman yang menggeramkan pesan untuk memberi semangat, memberi anda semangat. Nah, di Indonesia saya punya satu teman yang menggajari saya cari cara menyebarang jalan dengan aman. Dia adalah pahlawan bagi saya. Pahlawan sehari-hari juga bisa menjadi pahlawan untuk orang yang bukan teman tapi orang asing. Nilsanya memang pintu terbuka untuk seseorang yang anda tidak tahu. Selama beberapa tahun terakhir, saya percaya bahwa ide pahlawan itu memperoleh arti baru juga. Selama waktu tidak pasti dengan COVID, banyak orang melangkah untuk membantu bahkan ketika ada resko dan mereka mungkin membantu orang asing. Perawat, guru, kurir, tentangga semuanya membantu orang yang membutuhkan. Saya punya satu teman yang menjahit masker gratis untuk orang-orang ketika toko habiskan masker. Tindakan kebaikan yang serahana menjadi penting di seluruh dunia, di tempat seperti Amerika dan Indonesia juga. Apakah Anda ingin tahu bagaimana Anda bisa menjadi pahlawan? Ini mudah. Jadilah orang yang baik untuk orang lain saja. kemudian kita semua bisa menjadi pahlawan. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Shannon Chambers. Apakah ada yang dari penonton yang punya pertanyaan? Silahkan Ibu Nona. saya bertepuk tangan. Maaf saya diangkat. Bapak Iwa, Bapak Ius, Ibu Jolanda ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Shannon? Mungkin saya sedikit bertanya. Berapa lama sudah belajar bahasa Indonesia? Penampir barusan? Dari Shannon ya, sudah berapa lama belajar bahasa Indonesia? Ya, saya sudah belajar bahasa Indonesia untuk kira-kira satu tahun sekarang. Sudah lancar sekali. Terima kasih. kepada para pembelajar di Amerika, kami tunggu partisipasinya di Festival Handai Indonesia tahun depan. Mohon sebagai informasi mungkin Bapak yang kemarin lomba berkomedi tunggal dari Amerika Serikat Bapak dan juga lomba bercerita juara dua peserta terbaik kedua Ibu Lisa Ho dan tadi Bapak Mat. Jadi alhamdulillah mereka sudah mendapat kesempatan ikut lomba dan menang. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu atau kontribusinya. Kami tunggu lagi tahun depan. Siap Bapak. Dari penonton lain ada pertanyaan? Mungkin satu pertanyaan? Boleh saya bertanya Ibu? Silakan. Ya Mbak Shannon bagus sekali apa yang sudah disampaikan untuk Mbak Shannon sendiri di Amerika Serikat ini mungkin ada ada figur yang bisa memenuhi syarat seorang pahlawan untuk Mbak Shannon siapa? Ya terima kasih untuk pertanyaan ini saya berpikir mungkin mungkin kalau saya berpikir tentang pahlawan yang sehari-hari saya punya banyak orang di keluarga saya yang pahlawan untuk saya ya tetapi ya saya berpikir mungkin ya mungkin orang seperti keluarga saya menjadi pahlawan untuk saya setiap hari ya mungkin ya terima kasih terima kasih Mbak Shannon hadirin tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Shannon Chambers penampilan selanjutnya adalah sebuah presentasi berdudul Perjalanan Padi yang akan dibawakan oleh pembawa acara pada acara kali ini yaitu saya sendiri selamat menyaksikan sebentar saya mau share screen dulu boleh saya minta kemampuan untuk share screen oke ini sepertinya setting harus diganti supaya partisipan bisa share screen mas mas luki boleh minta bantuannya ada di security lalu allow participants to share screen sepertinya hanya dari host terima kasih mungkin host bisa mengkohoskan ibu BK karena mas Luki sudah mas daya mungkin bisa mengkohoskan ibu BK monijing sudah bisa seharusnya ibu BK monijing ya sebentar maaf atas masalah teknik masih belum bisa sebentar atau mau di-share file-nya di-share mungkin untuk kami bantu boleh boleh Sudah di-share di chat Mohon izin perlu akses Oh ya Oke sudah Oke terima kasih Terima kasih Oke Selamat malam untuk teman-teman di Amerika Dan selamat pagi untuk teman-teman di Indonesia Saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Kepada Kudutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC Yang telah memberikan saya kesempatan untuk berpartisipasi Dalam kelas Bahasa Indonesia Dan saya ingin mengucapkan terima kasih Kepada guru-guru Bahasa Indonesia saya Di kelas Mahir B Bli Ikade Sanjaya Yang telah membimbing saya selama 4 bulan ini Nama saya Rebecca Gluckstein Dan presentasi saya berjudul Perjalanan Padi Tolong di klik Dalam Bahasa Indonesia Ada perkataan Kalau belum makan nasi Berarti belum makan Saya yakin semua yang ada di sini sudah pernah makan nasi Tapi bagaimana sejarah nasi menjadi makanan pokok di Indonesia Dan bagaimana prospek budidaya padi di masa depan Ketika kita membayangkan ladang padi di Indonesia Pikiran kita pasti tertuju kepada sawah beririgasi di Jawa atau Bali Arkeolog sudah lama memperdebatkan kapan dan di mana asal mula budidaya padi di Indonesia Beberapa ahli arkeologi berpendapat bahwa asal mula budidaya padi berawal pada 2.500 tahun yang lalu Tetapi peneliti lain berpendapat Pemanfaatan padi telah mulai sejak 4.400 tahun yang lalu Namun penelitian terbaru yang diterbitkan di Nature Journal pada tahun 2020 Menggunakan metode radiocarbon dating Menghasilkan pertanggalan 3.500 tahun yang lalu Untuk sisa-sisa beras di situs Minangga Sipako Sulawesi Tolong di klik Bukti ini memperkuat teori out of Taiwan Dan menunjukkan bahwa beras dibawa ke Indonesia Dari China Daratan dan penaman bermula sekitar waktu itu Oleh karena itu ada kemungkinan penyebaran padi di Bali dan Jawa Berasal dari Sulawesi Tolong di klik Bukti pertama padi di Bali dan Jawa bermula sekitar 2.000 tahun yang lalu Pada waktu itu metode pertanian sahwa belum pernah digunakan Kemungkinan besar teknik sweden atau ladang kering dimanfaatkan Namun relief pada candi borobudur dan perambanan yang berasal dari 800 nasehi Menunjukkan praktek penanaman padi di ladang pasah atau sawah Tolong di klik Menurut catatan pajak dari abad ke-10 Pertanian padi beririgasi adalah sumber pendapatan pajak agraria terbesar untuk kerajaan di Jawa dan Bali Tetapi konversi dari pertanian padi kering ke sawah dipelopori oleh rakyat Mungkin perubahan metode pertanian bertujuan untuk peningkatan dan keterjaminan hasil panen Dari abad ke-10 sampai tahun 1960-an Indonesia tidak pernah mencapai suasembada pangan atau kelebihan hasil panen Tolong di klik Oleh karena itu, pada tahun 1968 Pemerintah Indonesia menciptakan program BIMAS atau bimbingan makwal Untuk meninfetkan hasil persanian padi Melalui program ini, gabungan kelompok tani atau GAPOKTAN Mendapatkan bibit padi, pupuk, dan pesticida Dan dikenalkan dengan teknologi irigasi baru Yang termasuk dalam program-program yang telah diselenggarakan oleh pemerintah Antara lain pelatihan penggunaan pesticida dan pupuk kimia kepada anggota GAPOKTANI Melalui program ini, petani yang berpartisipasi dalam pelatihan IPM atau Integrated Pest Management Menghasilkan lebih banyak hasil panen Walaupun program ini menghadapi kendala anggaran epidemia hama dan kekurangan air Namun hasil panen mengalami peringkatan Peluncuran program intensifikasi khusus atau yang disingkat INSUS pada tahun 1980 Membuahkan hasil yang diinginkan Sehingga pada tahun 1984 Indonesia mencapai suasem badai beras Dan berlanjut sampai pertengahan tahun 1990-an Dengan suasem badai beras sejumlah 90% tahun ini Tampaknya Indonesia akan menuju suasem badai beras lagi Selama ribuan tahun lamanya Padi terbukti menjadi sumber makanan pokok rakyat Indonesia Budidaya pertanian padi basah menyebar ketika rasio lahan terhadap orang masih lebih tinggi Tetapi sekarang banyak lahan yang tidak digunakan untuk pertanian Seiring dengan pertambahan populasi Dengan peningkatan Eh maaf Dengan peningkatan kebutuhan beras Karena jumlah penduduk di Indonesia yang bertambah Memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang ketahanan pangan Tolong di klik Sekarang kita sudah mempunyai pengetahuan Bahwa pupuk kimia dan pesticida merusak lingkungan Pemerintah dan petani telah beralih fokus pada metode alternatif Seperti penggunaan pupuk organik dan kompos Serta memupukan perimbang Banjir ladang jangka panjang dapat bertampak negatif terhadap kualitas tanah Dan produksi tanaman Salah satu pendekatan untuk mengatasi hal ini adalah adopsi polikultur Bahkan dengan penggunaan teknik polikultur Kekurangan air dan musim hujan yang tidak dapat diprediksi Dapat menurunkan hasil panen padi Apakah pertanian sawah atau ladang basah memiliki masa depan yang berkelanjutan? Adakah cara untuk mencapai suasim bada beras sekaligus mengurangi penggunaan Lahan dan air? Tolong di klik Untuk perhatian, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Bila ada pertanyaan, saya akan coba menjawab Atau saya mau ada kuis untuk murid yang lain Atau penonton yang lain Apakah ada yang bisa menjelaskan perbedaan Padi, beras, nasi, gabah, seken, bubur, lontong, dan ketupat Yang bisa menjawab Saya akan beri hadiah beras satu kendih Sudah, terima kasih Ada yang punya pertanyaan buat saya? Saya punya pertanyaan Ya, silakan Terima kasih banyak Mbak BK atas presentasinya Menarik sekali foto-fotonya Dan gambar-gambar di pinggir-pinggir foto itu Gambar Mbak BK sendiri Bukan, itu tema yang saya ambil dari Google Slides Oh begitu, bagus Tapi ternyata ada yang dengan judul Batik Copo Oh begitu, cocok sekali Baik, pertanyaan saya Mengapa Mbak BK memilih topik itu? Topik yang menarik sekali dan penting? Ya, terus terang Saya sudah lama penasaran Gimana beras atau nasi bisa menjadi makanan pokok Karena waktu saya tinggal di Tuban Saya jalan-jalan sama salah satu teman saya Ke desa dia Dan waktu kami sampai di rumah Ibu teman saya bilang Wah, mohon maaf Gak ada nasi, cuma ada ubi Dan dari itu saya penasaran Wah, kok harus merasa Agak malu tidak punya nasi Karena saya sendiri sangat-sangat senang Kalau bisa makan ubi Jadi dari situ saya penasaran Siapa bisa Siapa ada akses ke Nasi Gimana nasi bisa menjadi Sesuatu untuk orang kaya Atau buat semua orang Dan sampai sekarang Saya masih belum punya Jawaban yang saya ingin Karena saya masih bingung Kok padi bisa sampai di Jawa dan Bali Dari Sulawesi Bagus sekali Terima kasih Ya, sama-sama Ada pertanyaan lain? Atau ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Silahkan Saya mau bertanya, Mbak Beka? Silahkan Kalau di Amerika Makanan apa yang sama pentingnya Seperti beras di Indonesia ya? Ya, itu sebenarnya Agak sulit dijawab Banyak orang Ya, saya tahu Banyak orang di Indonesia Pikir Kalau di Amerika Kami selalu makan roti Atau Kentang Tapi ada Tergantung di daerah mana Karena Misalnya di beberapa negara Negara bagian Di selatan Banyak orang Makan nasi Tiap hari Jadi Menurut saya Tergantung Kita berada di Negara bagian mana Kalau di Midwest Ya Kayaknya Kebanyakan orang Makan Kentang Kalau di selatan Ada yang makan nasi Ya gitu Terima kasih Terima kasih atas Jawabannya Mbak Beka Ya, sana-sana Untuk Silahkan Puyolanda Ya Maaf Ibu Beka Apa Menarik bahwa Ibu Pergi ke Kupang Dan Apa namanya Pemilik rumahnya Tidak bisa Menyugurkan nasi Dan merasa malu Apakah Dan mengatakan Bahwa hanya punya Talas Begitu Ibu ya Ada Ada Pantun Dalam bahasa Indonesia Ada Ubi Ada Talas Ada Budi Ada Balas Tapi apakah Dalam riset Ibu Pernah Menemukan Pantun Yang menggunakan Nasi Itu Itu pertanyaan Bagus Saya belum Menemukan Pantun Tentang nasi Tapi saya Ada Saya tahu Ada pepatah Nasi Sudah menjadi Bubur Tapi kalau Pantun Saya Belum Menemukan Mungkin Saya akan Untuk Presentasi Berikutnya Saya cari Pantun Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Atas perhatiannya Hadirin Taukah Anda Tentang Seni Beladiri Dari Indonesia Yaitu Pencaksila Mas Charles Brandon Staff Akan Mempresentasikan Tentang Kejuaraan Dunia Pencaksilat Hadirin Selamat Menyaksikan Selamat malam Semuanya Pada kesempatan Pada kesempatan ini Saya akan Menceritakan Tentang Pengalaman Saya Mengikuti Kejuaraan Dunia Pencaksilat Nama saya Dr. Brandon Staff Saya Mengikuti Kelas Online Pipa Yang Diadakan Oleh Kedua Tahan Besar Indonesia Sejak Beberapa Semester Yang Lalu Pada Awalnya Saya Mengikuti Kelas Ini Karena Saya Ingin Bisa Berbicara Bahasa Indonesia Dengan Baik Teman Teman Sesama Pesilat Di Indonesia Tapi Dengan Berjalannya Waktu Saya Menikmati Pelajaran Di Kelas Ini Karena Menambah Pengetahuan Saya Tentang Bahasa Indonesia Pada Khususnya Dan Tentang Indonesia Pada Umumnya Seperti Makanan Dan Beragam Budaya Di Indonesia Saya Mengetahui Tentang Indonesia Sejak 16 Tahun Yang Lalu Ketika Saya Mengikuti Latihan Pencet Silat Di Colorado Waktu Itu Guru Pencet Silat Saya Mengenalkan Tentang Indonesian Martial Arts Pencet Silat Sebu Oloraga Yang Mengejarkan Tidak Hanya Tentang Belediri Namun Juga Tentang Bagaimana Mengenal Diri Sendiri Dan Menghormati Orang Satu Hal Yang Menjadi Peneman Bagi Perguruan Silat Kami Adalah Yang Wiji Kereget Senggu Menoramingku Nama Perguruan Pencet Silat Kami Adalah Persatuan Pencet Silat Setelah Menterpakan Sabuk Hitam Di Pencet Silat Saya Kemudian Mendapatkan Kesempatan Untuk Mengejar Di Pencet Silat Sampai Sekarang Di Tahun 2019 Saya Mengikuti Kejuaraan Nasional Pencet Silat Di Colorado Dan Dan Mendapatkan Juara Satu Untuk Kelas Tanding Dan Di Tahun Ini Saya Bersama Sebelas Atlet Dari Amerika Serikat Dikrim Untuk Mengikuti Kejuaraan Dunia Pencet Silat Melaka Melaka Melayu 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 Dan Tim Amerika Membawa Satu Buah Bedali Perunggu Untuk Kelas Tanding Saya Berkompetisi Di Kategori Sparring Kelas Open Satu Atau 110 Kilogram Sampai 100 Kilogram Saya Bertanding Dengan Besilat Dari Singapura Yang Badannya Lebih Tinggi Dari Saya Biasanya Saya Lebih Tinggi Daripada Lawan Saya Jadi Ini Pengalaman Sangat Unik Bagi Saya Dalam Bermain Di Tingkat Dunia Dan Yang Paling Menyenangkan Saya Bertemu Dengan Besilat Dari Perbagai Negara Dari Situ Saya Belajar Banyak Bukan Hanya Tentang Fokus Untuk Perlatih Secara Rutin Bagaimana Melakukan Diet Yang Sehat Tapi Tetap Punya Energi Untuk Perlatih Tapi Juga Tentang Friendship Dan Berorganisasi Terima Kasih Atas Kesempatan Ini Terutama Untuk Ibu Popi Rufaida Dan Bapak Iwan Karena Pak Charles Brandon Stoff Tidak Bisa Ikut Secara Virtual Di Zoom Kami Langsung Tepuk Tangan Yang Meriah Untuk Mas Charles Brandon Stoff Dan Jika Ada Pertanyaan Buat Dia Mungkin Bisa Taruh Di Cat Dan Pertanyaannya Bisa Disampaikan Oleh Guru Berlanjut Penampil Berikutnya Kami Mengundang Mas Zakari Yaros Yang Akan Mempresentasikan Sebuah Topik Tentang Keseimbangan Hiburan Dan Keamanan Hadirin Selamat Menyaksikan Terima kasih Mbak Bek Hanya Host Dan Co-host Bagikan Layar Tau Saya Bisa Saya 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 Bisa Ya Oh Ya Bisa Baiklah Semua Bisa Lihat Bagus Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Om Swastiastu Namun Budaya Halo Bapak Ibu Nama Saya Zakari Yaros Ini Presentasi Saya Tentang Keseimbangan Hiburan Dan Keamanan Awalnya Tahun Ini Saya Kena COVID-19 Tentu Saja Saya Harus Karantina Di rumah Aja Beristihat Sembu Dan Minum Jamu Tentu Saja Juga Harus Melawan Kebosanan Jadi Saya Memulai Nonton Sipat Bola Indonesia Saya Nonton Timnas Dan BRI Liga Satu Itu Sesuatu Yang Asik Satu Cara Yang Menyenangkan Belajar Bahasa Indonesia Dan Enggak Apa-apa Kalau Saya Tidur Ternyata Kucing Saya Juga Suka Menonton Sipat Bola Dengan Saya Tetapi Saya Pikir Mungkin Kucing Saya Senang Hanya Karena Saya Harus Banyak Tidur Dan Berbaring Di Sopo Seharian Saya Penggemar Pornio Herce Samarinda Kucingku Bernama Mr. Business Suka Madora United Jadi Terkadang Ada Pertengkaran Sebelum Ini Saya Bukan Seorang Penggemar Olahraga Sejujurnya Saya Menyukai Baseball Dan Football NFL Football Amerika Serikat Ketika Saya Ramaja Dan Bahkan Bermain Olahraga Tersebut Di sekolah Tapi Tidak Saring Waktu Dewasa Mungkin Saya Tertarik Dengan Sipat Bola Karena Keluarga Ibuku Berasal Dari Inggris Raya Jadi Saya Makin Tertarik Dengan Olahraga Ini Sekarang Sipat Bola Benar-benar Mampu Membuat Koneksi Di Seluruh Dunia Tapi Tidak Semuanya Koneksi Dan Kemeripan Adalah Positif Sayang Saya Tidak Suka Sipat Bola Inggris Karena Dikutip Terlalu Banyak Kekerasan Di Sekitar Pertandingan Dan Ada Gang Penggemar Atau Dalam Bahasa Inggris Kadang-kadang Orang Jadi Terlalu Bersemangat Atau Marah Tentang Sesuatu Yang Seharusnya Tetap Menyenangkan Itu Sesuatu Yang Sama Seluruh Dunia Sayangnya Indonesia Tidak punya Imunitas Dari ini Tidak lama Setelah Saya Mulai Menonton Liga Satu Indonesia Terjadi Bencana Yang Yang Menggarikan 2 Oktober 2022 Setelah Arema FC Dikalikan Oleh Persebut Soe Baya Oknum Seporta Arema FC Terlalu Kelepangan Mereka Lantas Terlibat Kari Cuan Dengan Pihak Amanah Dikutip Kompis Ide Aparet Keamanan Coba Menghalu Seporta Dengan Menebakkan Gas Hermata Yang Secara Tegas Dilarang Penggunanya Oleh FIFA Tembakan Gas Hermata Yang Menggarak Ke Tribun Tersebut Disinyalir Menjadi Penyebab Para Seporta Mengalami Sesak Napas Pingsan Hingga Memakan Kornizia Tercatat Ada 131 Orang Meninggal Dunia Akibat Kajuan Di Stadion Kanjuran Keamanan Nah Saya Sudah Menonton Pertandingan Ini Tapi Saya Tidur Di Pertandingan Pertandingan Belum Sedar Apa Yang Terjadi Sampai Teman Saya Mengirim Berita Itu Kepada Saya Dia Penggemar Dunia Sipek Bola Besar Sayangnya Dia Memberitahu Saya Bahwa Kerejaan Dan Kekerasan Seperti Ini Adalah Masalah Besar Dan Terjadi Seringkali Di Banyak Negara Contohnya Bencana Terpada Dalam Sejarah Sibak Bola Terjadi Di Stadion Nasion Di Lima Peru Saat Pertandingan Antara Peru Dan Argentina Pada Tahun 968 Orang Dan 368 Orang Meninggal Dunia Situasi Ini Sangat Merib Dengan Kanjuruan Penggemar Peru Meribu Lampangan Kadericuan Dan Gas Air Mata Selama Abad 20 Amerika Serikat Punah Bencana Terbanyak Di Acara Besar Dari Teater Peristiwa Oluraga Sampai Konsur Pop Rock Dan Lain-lain Bahkan Crowd Crush Atau Stampede Di Bahasa Inggris Stampede Masa Ketika Belanja Setelah Hari Raya Thanksgiving Atau Black Friday Tapi Di Amerika Serikat Kami Juga Punya Masalah Senjata Api Juga Masyuting Penambakan Masalah Setiap Kali Sesuatu Seperti Ini Terjadi Apakah Langkah Untuk Memperbaikinya Bagaimana Kita Menghentikan Hal Ini Terjadi Lagi Dan Lagi Reaksi Presiden Joko Widodo Tepat Pantas Dan Masuk Kekal Ternyata Itu Merib Dengan Keputusan Yang Dibuat Di Peru Inggris Raya Atau Di Amerika Setelah Banyaknya Acara Baru Dikutip Jokowi Saya Meminta Mentari Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Haji Muljono Untuk Mengaudit Total Seluruh Stadion Di Indonesia Pasca Tragedi Kanjur An Pak Kaui Menambah Dari Peristua Ini Kita Harus Perbaiki Semuanya Manajemen Pertandingan Manajemen Lepanggan Manajemen Pengelolaan Stadion Semua Harus Kita Audit Dan Evaluasi Total Saya Tidak Ingin Peristua Ini Terjadi Lagi Di Negara Kita Ya Itu Langkah Yang Baik Tapi Pendapat Saya Masalah Di Acara Oloraga Atau Acara Besar Lain Adalah Keuntungan Perusahaan Besar Mau Memaksimalkan Uang Penjualan Dari Digit Jadi Mereka Selalu Mendorong Untuk Lebih Banyak Penonton Tanpa Mencet Kapasitas Dan Seringkali Menghindari Hukum Aturan Yang Berlaku Tapi Kalau Mereka Membatasi Penonton Acara Kemudian Harga Ticket Naik Dan Sipek Bola Menjadi Pemainan Eksklusif Tidak Bisa Begitu Karena Sipek Bola Adalah Permainan Dunia Harus Ada Keseimbangan Dengan Menjauh Arsiteksur Ya Investigasi Semuanya Ya Lebih Banyak Regulasi Dari Pemerintah Ya Itu Masuk Kekal Tapi Dimana Lembaga Antara Negara Dunia Untuk Yang Memastikan Keamanan Di Cara Besar Regulasi Risko Antara Keamanan Dan Keuntungan Mungkin Kita Membutuhkan Organisasi Dunia Khusus Untuk Ini Agar Negara Negara Bisa Berbagai Informasi Tentang Apa Yang Berhasil Atau Mereka Lakukan Kerja Bersama Terutama Akuntibilitas Untuk Polisi Yang Bereaksi Berlebihan Akuntibilitas Untuk Perusahaan Besar Viva Sudah Melanggar Penggunaan Gas Air Mata Tapi Ini Masih Menjadi Masalah Seluruh Dunia Kalau Orang-orang Harus D'evakuasi Jangan Menebakkan Gas Air Mata Dalam Heruk Beruk Dan Mengharapkan Dampaknya Bisa Diberbaiki Sekarang Pertandingan BIRI Liga Satu Kembali Dilaksanakan Namun Tanpa Penonton Langsung Di Stadion Saya Sangat Paham Tapi Energinya Tidak Yang Sama Semoga Tahun Depan Semuanya Bisa Dibereskan Menjadi Aman Dan Kembali Secara Penuh Sampai Saat Itu Saya Akan Menyembangkan Hiburan Saya Dengan Kesebaran Oh Ternyata Mr. Business Suka Nonton Bulu Tanggir Bulu Tanggir Juga Terima kasih Saya Saya Bisa Berhenti Jika Ada Pertanyaan Buat Mas Zek Silahkan Ya Silahkan Pak Yusuf Pak Yusuf Terima kasih Ibu Beka Selamat Malam Zia Pak Zia Pak Zakaria Bagus Sekali Bapak Presentasinya Senang Sekali Melihat Bagaimana Pak Zia Menyampaikan Pandangan Terkait Dengan Hiburan Sepak Bola Dan juga Keamanan Dan Apa yang Pak Zia Sampaikan Itu 100% Betul Dan Saya Sangat Setuju Tapi Yang Menarik Adalah Pak Zia Minum Jamu Betulkah Pak Zia Minum Jamu Itu penting Saya Air Jahe Serai Dan Sedikit Madu Bagus Itu cocok Sekali Untuk Meningkatkan Imunitas Dan Melawan Virus COVID-19 Bagus Pak Zia Terima kasih Ya Kepada Penonton Lain Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Saya Punya Pertanyaan Mbak BK Terima kasih Atas Presentasinya Mas Zekeri Menurut Tadi Dari Segi Dari Pemerintah Dan Dari Perusahaan Yang terkait Pertandingan Yang Harus Diperbaiki Untuk Mencegah Kerusuhan Di Lapangan Menurut Mas Zekeri Apa yang Seharusnya Dilakukan Penonton Karena Kalau individu Pasti tidak Setuju Dengan Kekerasan Seperti Tapi Tapi Kalau Sudah Menjadi Masa Apa Mentalitasnya Menjadi Mentalitas Masa Dan Menjadi Dengan Adrenalin Menjadi Tidak Terkendali Menurut Mas Zekeri Secara Pribadi Perorangan Bagaimana Mencegah Kerusuhan Seperti Itu Terima Kasih Terima Kasih Bu Nona Pertanya Kalimat saya Pertama Ada Penulis Yang Saya Suka Dia Menulis Buku Bernama Hitchhiker's Guide to the Galaxy Dan Kalimat Yang Pertama Di Buku Don't Panic Jangan Panic Tapi Ada Hal Yang Membantu Orang Yang Tidak Panic Seperti Arsiteksur Itu Penting Tapi Sebelum Semuanya Saya Fikir Ingat Ingatkan Ini Olahraga Ini Sport Ini Tidak Ada Seperti Seperti Perang Tapi Perang Yang Pora-pora Tidak Serius Tidak Penting Itu Hiburan Dan Mungkin Ada Cara Cara Untuk Mengaruhi Orang Untuk Mengingatkan Itu Seperti Iklan Ketika Kita Menonton Televisi Iklan Tentang Ini Ini Olahraga Ini Mind Mind Saja Terima Kasih Mas Sepertinya Ada Pertanyaan Dari Pak Wimbo Silahkan Terima kasih Mbak Bika Maaf Tadi saya Klik Tombolnya Lupa Menurunkan Tapi Tidak Apa-apa Mas Jakari Saya Punya Dua teman Satu orang Malang Satu orang Surabaya Yang mereka Itu Rekan kerja Yang sangat Sangat Apa ya Kalau Bercanda Kalau Apa Itu Sangat Sangat Dekat Hubungannya Tetapi Karena Bola Itu Bisa Bisa Apa ya Hampir Seru Sekali Kalau Ngomong Hampir Seperti Berdebat Nah Kita Tahu Kalau Mas Jakari Mengikuti Perkembangan Bola Yang Antara Arema Dan Persebaya Kemarin Arema Sudah Main Bola Lagi Jadi Sepertinya Saya Kurang Tahu Apakah Ada Sangsi Atau Apa Tetapi Kalau Misalnya Mas Jakari Menjadi Orang Yang Memutuskan Atau Orang Di PSSI Misalnya Yang Melihat Masalah Ini Kira-kira Apa Yang Akan Dilakukan Mas Jakari Ketika Kemarin Ada Kejadian Seperti Itu Mungkin Itu Sesuatu Yang Diberbaiki Dengan Struktur Di Musim Sipat Bola Dimana Mereka Bermain Ada Lebih Luas Di Antara Atau Saya Fikir Ada Isu Seperti Ini Di Mereka Serikat Dengan Tim Olahraga Dari Universitas Dan Sekarang Kadang Saya Fikir Mereka Tidak Tidak Membiarkan Mereka Bermain Punya Pertandingan Di 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 Rumah Mereka Semakin Seperti Mereka Hanya Bisa Punya Pertandingan Di Friendly Stadium Stadium Lain Pindah Pindah Pertandingan Itu Di Antara Tim Yang Punya Masalah Besar Ke Kota Lain Itu Salah Satu Yang Saya Saya Sudah Tahu Ada Sejarah Banyak Untuk Masalah Gila Dengan Olahraga Di Dunia Terima Kasih Mas Dakari Jadi Tetap Boleh Bermain Tetapi Mungkin Tidak Main Di Stadion Kandang Dulu Ya Mas Terima Kasih Silahkan Pak Isan Kalau Ada Pertanyaan Banggo Ya Mas Dakari Terima Kasih Atas Penjelasannya Pertanyaan Saya Sederhana Dan Mungkin Ini Pertanyaan Yang Ditanyakan Oleh Orang Lain Di Dunia Juga Kenapa Amerika Orang Amerika Menyebut Sepak Bola Soccer Bukan Football Seperti Semua Orang Di Dunia Di Amerika Itu Tidak Penting Itu Seperti Olahraga G3 G4 Itu Tidak Sebesar Inggris Raya Atau Negara Negara Lain Saya Tidak Saya Tidak Yakin Kenapa Mungkin Karena Baseball Saya Tidak Yakin Tapi Saya Saya Makin Suka Football Karena Itu Permainan Dunia Jadi Saya Saya Sedang Belajar Mengapresiasikan Terima kasih Mas Zakari Terima kasih Saya Saya Kira Mas Zakari Sudah Menjawab Dalam Presentasi Tadi Walaupun Ini Olahraga Ujung-ujungnya Uang Dalam Soccer Amerika Tidak ada cukup Uang Dari Investor Ya Itu Juga Mungkin Mungkin Di masa depan Mereka Akan Ngerti Itu Ya Itu Bagus Itu Parti Saya Sudah Sudah Bilang Di Presentasi Itu Mampu Untuk Menghubungkan Dan Membuat Koneksi Dengan seluruh dunia Dan Itu Penting Itu Kenapa Kita Debat Tentang itu Terima kasih Terima kasih Dari Mbak Kamil Mbak Shannon Mbak John Mbak Edward Mbak Elizabeth Mbak Mira Mbak Rahma Ada pertanyaan Sambil Teman-teman Kelas Mikir Saya ada Pertanyaan Tapi Ini bukan Pertanyaan Serius Jadi Kucingmu Senang Nonton Sepak Bola Atau mungkin Hanya senang Menduduk Di Pahamu Atau Tidur Di samping Anda Tapi Sepertinya Mungkin Ada Sesuatu Yang menarik Di sepak bola Buat kucing juga Karena itu Kayak Bola kecil Yang bisa Di Kayak Apa Kayak Curut Tapi Saat ini Ada Piala Dunia Jadi Mr. Business Itu nama Kucingmu Oke Mr. Business Mendukung Siapa Untuk Piala Dunia Oh Maduro United Dia punya Kaos Kok Kok Tau Kok Tau Dimana Kok Tau Enggak Tapi Ya Ya Mr. Business Belajar Cepat Karena Saya Hanya You know Duduk Di sofa Mungkin Dua kali Dan Setiap hari Dia Sudah Duduk Dimana Dimana Komputer Itu 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 Waktu Untuk Main Kalau Anjing Saya Hanya Kadang-kadang Nonton American Football Kalau Ada Pertandingan Besar Oke Baik Balik ke Teman-teman Main Ada Pertanyaan Dari Mbak Mungkin Dari Mbak Kamil Dari Mbak Mira Mbak Mas Hadirin Tepuk tangan Yang meriah Untuk Mas Zakari Yarosh Hadirin Yang Kami Banggakan Dan Cintai Dengan Berakhirnya Penampilan Presentasi Topik Dari Mas Zakari Yarosh Maka Berakhirlah Acara Pertunjukan Virtual Pada Hari Ini Semoga Hadirin Menikmati Seluruh Penampilan Dari Kami Dan Semoga Acara Ini Dapat Menjadi Salah Satu Program Menguatan Hubungan Baik Indonesia Amerika Serikat Serta Lebih Menginspirasi Para Pecinta Bahasa Dan Budaya Indonesia Di Amerika Serikat Dan Seluruh Dunia Agar Lebih Mencintai Indonesia Melalui Bahasa Dan Budayanya Kami Ingin Mengundang Dengan Hormat Atas Pendidikan Dan Kebudayaan KBRI Di Washington D.C. Profesor Dia Ayu Maharani Untuk Memberikan Arahan Terkait Program Bahasa Indonesia Di KBRI Di Washington D.C. Dan Pertunjukan Virtual Kali Ini Hadirin Profesor Rani Baru Menjabat Sebagai Atas Pendidikan Dan Kebudayaan KPRI Di Washington D.C. Untuk Itu Atas Nama Seluruh Teman-teman Pemelajar Saya Sampaikan Selamat Dan Sukses Selalu Kepada Profesor Rani Kepada Profesor Dia Ayu Maharani Kami Persilahkan Terima kasih Banyak Mbak Beka Yang Sangat Cantik Dan Sangat Mahir Berbahasa Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Salam Hormat Kepada Bapak Dubes RI Di Washington D.C. Rosana Nuslani Atas Perkenannya Untuk Support Pembelajaran Bahasa Indonesia Lalu Kepada Bapak Iwa Lukmana MA PhD Yang Tadi Sudah Berkenan Hadir Sebagai Kepala Pusat Penguatan Dan Pemberdayaan Bahasa Dan Sastra Badan Bahasa Dan Terima Kasih Kepada Bapak Yus Yusuf Yang Masih Berkenan Hadir Hingga Saat Ini Sangat Kami Hargai Support Lalu Kepada Ibu Yolanda Pandin Sebagai Ketua Koti Yang Sangat Saya Kami Kepada Bapak Ibu Pengajar Ibu Nona Bapak Sanjaya Bapak Berlin Bapak Wimbo Bapak Iksan Dan Bapak Rian Mungkin Sedikit Pantun Untuk Para Guru Yang Terhormat Tak Ada Hujan Yang Tak Reda Daun Daun Basah Selepas Hujan Terima Kasih Yang Tiada Terkira Untuk Para Pahlawan Dunia Pendidikan Kita Tepuk Tangan Untuk Para Guru Kita Ini Ada Lagi Tahu Bulat Digoreng Dadakan Per Biji 500 Harganya Untuk Para Pahlawan Dunia Pendidikan Semoga Senantiasa Bahagia Terima Kasih Bapak Ibu Yang Terhormat Kami Hargai Apresiasi Sangat Support Teman-teman Untuk Mengibarkan Bera Merah Putih Dengan Mengajarkan Bahasa Indonesia Di Amerika Serikat Kemudian Terima kasih Kepada Siswa Siswi Kelas Pembelajar Pembelajar Jadi Kalau Bersedia Bersedia Dulu 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 Ayah Saya Pernah Ditugaskan Di Vienna Austria Sebagai Diplomat Jadi Saya Sekolah Dasarnya Menggunakan Bahasa Jerman Akhirnya Ketika kami Pulang ke Indonesia Ibu Saya Pernah Membayar Guru Untuk Mengajarkan Saya Bahasa Indonesia Secara Privat Jadi Saya Cukup Tahu Kesulitan Maupun Kemudahan Dalam Berbahasa Indonesia Ternyata Memang Masih Lebih sulit Bahasa Jerman Sebenarnya Karena Ada Dermidas Dan Sebagainya Jadi Kalau Bahasa Indonesia Mungkin Kekusakatannya Yang Kompleksitasnya Imbuhan Mengkan Dan segala Macam Mungkin Akan Menjadi Tantangan Untuk Teman Jadi Saya Mungkin Bicaranya Seperti Cinta Laura Kalau Di Indonesia Antara Ketukar Bahasa Jerman Di Sana Jangan Sejarakan Bahasa Indonesia Jadi Kalau Sudah Belajar Bahasa Jerman Bahasa Inggris Relatif Lebih Mudah Lalu Ketika Itu Saya S3 PhD Di Tokyo Medical University Ekonomi Kesehatan Jadi Saya Kalau Ngomongin Tadi Bola Bapak Zakari Saya Lumayan Offsite Dokter Gigi Ngambil S3 Ekonomi Lalu Sekarang Jadi Atas Pendidikan Yang Berusaha Mengembangkan Bahasa Indonesia Mudah Mudah Semua Pengalaman Yang Pernah Saya Dapatkan Berguna Untuk Mengembangkan Dan Mengembang Tugas Saya Kedepannya Kemudian Mungkin Seperti Diketahui Tadi Bapak Roseng Nusrani Secara Ovisial Sudah Membuka Registrasi Untuk Pembelajaran Tahun Depan Mungkin Untuk Diketahui Informasinya Sudah Dishare Sehari Dua Hari Yang Lalu Dan Dalam Waktu Singkat Sudah Ada 109 Orang Yang Mendaftar Bapak Iyus Pembukaan Kelas Anak Anak Seperti Yang Telah Meningkatkan Animu Peminat Pembelajaran Bahasa Indonesia Jadi Sepertinya Kalau kita Membaca Market Memang Teman-teman Yang Terhormat Di Koti Market Nya Adalah Para Pembelajar Di Universitas Atau Perguruan Tinggi Dan Saya Sangat Menghargai Itu Sudah Dibuka Komunikasi Dengan Teman-teman Koti Lalu Mungkin Untuk Bipa Di KBRI Memang Tidak Ada reward And Punishment Tidak Free Begitu Bapak Iyus Kursusnya Sehingga Memang Mereka Yang Senang Seperti Mbak BK Dan Bapak Zakari Dan Mbak Shannon Untuk Ikut Serta Jadi Udah Gratis Bapak Ibu Jadi Memang Harus Happy Mereka Yang Sampai Ujung Biasanya Karena Senang Lalu Kemudian Market Lainnya Adalah Saya Berusaha Mendengar Dua bulan Ini Bahwa Teman-teman Diaspora Anak-anaknya Sudah Tidak Bisa Berbas Indonesia Mungkin Yang Paling Dekat Adalah Pengalaman Adik Saya Adik Saya Diplomat Juga Dengan Adik Ipar Saya Jadi Dua-duanya Diplomat Mereka Terpisah Negara Biasanya Lalu Ketika Mereka Pulang Ke Indonesia Seponakan Saya Tidak Bisa Berbicara Dengan Nenek Dan Kakek Nga Ibu Saya Tidak Berbahasa Inggris Jadi Ketika 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 Cucunya Datang Ke Rumah Terjadilah Perang Bahasa Jadi Misalnya Si Ponakan Saya Berusaha Memegang Pohon Pohonnya Ketika itu Kotor Sehingga Ibu Saya Bilang Jangan Kotor 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 Lalu Kemudian Sehari Kemudian Tarik Ibunya Si Ponakan Saya Tarik Ibunya Terus Bilang Mama This Kotor Padahal Yang ditunjuk Adalah Pohon Jadi Itu Terjadi Jadi Ternyata Memang Apa Namanya Diaspora Itu Membutuhkan Ternyata Konon Menjadi Viral Dan VOA Sepertinya Sudah Membuka Kesempatan Untuk Wancara Kenapa Dibukanya Kelas Anak-anak Mungkin Bapak Ius Moniji Nanti Mungkin Tidak Seperti Pembelajaran Umumnya BIPA Mungkin Hanya Seminggu Sekali Mungkin Itu Juga Hari Sabtu Dan Sebagainya Kita Ajust Sebagaimana Umur Para Pembelajar Kemudian Ada Lagi Satu Bapak Yang Perlu Dilaporkan Bahwa Ternyata Di Washington State Dan Michigan State Sudah Masuk Ke Kurikulum Bahasa Indonesia Sebagai Elektif Jadi Karena Di Amerika Ini Ada Biliterasi Seal Di Beberapa State Yang Diwajibkan Di SMA Di Amerika Jadi Ternyata Sudah Ada Pembelajaran Itu Sedang Kami Coba Terusuri Dan Mungkin Akan Giyakan Lagi Khususnya Di States Lainnya Dan Mohon Support Dari Bahasa Untuk Pengembangan Lebih Lanjut Dan Tentunya Dari Teman Teman Koti Yang Pengalamannya Jauh Lebih Advance Begitu Mungkin Yang Bisa Kami Sampaikan Mengenai Detail Registrasi Pembelajaran Tahun Depan Akan Dipaparkan Lebih Lanjut Oleh Bapak Berlin Yang Perhormat Terima Kasih Mbak BK Saya Kembalikan Ke Mbak BK Terima Kasih Kepada Atik Bud Kabayari Di Indonesia Atas Arah Hanya Hadirin Program Kelas Bahasa Indonesia Ini Akan Dilaksanakan Kembali Pada Semester Musim Semi 2023 Sebagai Informasi Awal Dan Pendaftaran Kami Mengundang Mas Berlin Untuk Menyampaikan Informasi Tersebut Silahkan Mas Terima Kasih Mbak BK Saya Mohon Izinya Rekan-rekan Untuk Berbagi Layar Ya Apakah Bisa Dilihat Ya Jadi Ini Sedikit Informasi Untuk Kelas Bahasa Indonesia Untuk Tahun Depan Untuk Musim Semi 2023 Ya Kalau Biasanya Kita Mulai Di Kira-kira Bulan Maret Tapi Untuk Tahun Depan Kita Mulai Sedikit Lebih Awal Kita Akan Mulai Kelas Di Minggu Ketiga Di Januari Dan Untuk Pendaftaran Sekarang Sudah Dibuka Jadi Untuk Teman-teman Yang Mau Melanjutkan Kelas Di Tingkat Lanjut Tingkat Madya Atau Tingkat Pemula Bisa Teman-teman Bisa Scan QR Code Di Sini Atau Melihat Tautan Registrasi Registration Link Disini Saya Sudah Membagikan Filenya Di Kolom Chat Di Zoom Juga Untuk Teman-teman Yang Menonton Lewat Kanal Youtube Teman-teman Bisa Lihat Informasi Ini Juga Di Instagram KBRI Di Add Indonesia In DC Sudah Ada Posting Ini Dan Untuk Tahun Depan Nah Ini Yang Spesial Sekarang Sudah Ada Kelas Juga Untuk Anak-anak Kelas ini Terbuka Untuk Semua Tingkat Semua Level Dan Semua Usia Juga Ya Itu saja Sedikit Informasi Tentang Kelas Depan So So For You Who Are Still In Beginner Or Intermediate Class And You Want To Join Our Virtual Language Class You May See The Information On The Screen And You Can Also See More Detail Information On The Embassy Indonesian Embassy Instagram Account At Indonesia In DC And You Can See The Registration Link Deadline And QR Code That You Can Scan To Access To Registration Form The Classes Will Be Started In The Third Week Of January And The Deadline Of The Application Is On January 6 2023 So If You Are Still Considering If You Want To Join The Virtual Bahasa Indonesia Class Or You Are Still In Maybe Beginner Level Don't Think Twice Please Join Us And You Can Be Like All The Amazing Presenters From Today Today's Showcase Semua Sangat Keren Oke Terima Kasih Itu Saja Untuk Informasi Kelas Bahasa Indonesia Tahun Depan Terima Terima Kasih Mas Berlin Atas Informasi Dan Arahannya Hadirin Sekarang Kita Akan Ada Pilihan Penampil Favorit Operator Sudah Menyiapkan Polling Dengan Nama-nama Penampil Silakan Para Hadirin Memilih Penampil Favorit Dengan Mengklik Nama Penampilannya Nama Penampilnya Yang Menampil Tadi Ada Ibu Shannon Chamber Dia Mendelaskan Tentang Pahlawan Ada Saya Sendiri Dengan Perjalanan Padi Enak Makan Nasi Ada Pak Charles Stauf Dengan Pencak Silat Saya Yakin Ini Sangat Menarik Menjadi Penjuara Pencak Silat Dan Ada Mazak Dengan Keamanan Di Dunia Sepak Bola Dan Olahraga Lain Siapa Akan Menang Itu Terserah Kalian Saya Membagikan Tautan Untuk Kementimeter Mohon Bantuannya Untuk Memilih Siapa Penampil Terbaik Hari ini Yang Semuanya Keren-keren Semuanya Presentasinya Bagus-bagus Jadi Silahkan Pilih Salah Satu Yang Bapak Dan Ibu Semua Paling Suka Karena Ini Favorit Nanti Saya Burani Akan Mengumumkan Siapa Yang Mendapatkan Suara Paling Banyak Dan Saya Akan Membagikan Layar Saya Mungkin Bisa Ditunggu Satu Menit Sambil Menunggu Semua Masuk Suaranya Masuk Siapa Akan Menang Ini Sangat Menarik Tolong Milih Salah Satu Oke Saya akan Milih dulu Ya Mungkin Jika Sudah Memilih Bisa Meng Klik Tombol Atau Emotikan Thumbs up Jadi Saya tahu Sudah Pilih Oke Baik Sudah Banyak Yang Memilih Terima kasih Mbak BK Oh Baik Baik Sepertinya Sudah Hampir 80-90% Memilih Saya akan Membagikan Layar Saya Dan Saya Mohon izin Burani Untuk Mengumumkan Dan Inilah Hasilnya Wah Selamat Kepada Mbak BK Yang Luar Biasa Sudah Cantik Dan Sangat Mahir Berbahasa Indonesia Nanti Akan Ada Hadiah Untungnya Dekat Mbak BK Di Maryland Dekat Dengan Kedutaan Nanti Akan Ada Bingkisan Dari Kami Semoga Mbak BK Bahagia Dan Menebarkan Kursus Bahasa Indonesia Dan Menggunakan Bahasa Indonesia Untuk Kepentingan Yang Lebih Luas Terima kasih Banyak Mbak BK Selamat Dan Jangan Patah hati Bapak Zakari Tentunya Akan Ada Hadiah Juga Untuk Bapak Apa Namanya Dengan Pemilih Kedua Tertinggi Dari Partisipan Hari Ini Dan Juga Sebenarnya Kepada Ibu Shannon Dan Bapak Charles Namun Mungkin Komposisinya Atau Bentuknya Akan Degadasi Akan Kami Hubungi Segera Untuk Alamat Dan Sebagainya Akan Dihubungi Melalui Para Gurunya Terima Kasih Banyak Kepada Para Pembelajar Atau Siswa Siswi Kursus Bahasa Indonesia IKBRI Washington D.C Terima Kasih Mbak BK Saya Kembalikan Mbak BK Dan Mas Bimbo Beri tepuk tangan Yang meriah Pada Saya Oke Lanjut Sebagai penutup Kami sampaikan Harapan Dan doa Yang terbaik Untuk kita Dan kesehatan Kita Semua Terima Kasih Bapak Ibu Teman Teman Dan seluruh Hadirin Atas Partisipasinya Mari Beri tepuk Tangan Yang Paling Meriah Untuk Kita Semua Salam Sehat Salam Hangat Dari Indonesia Dan Amerika Serikat Sampai Berjumpa Lagi Di lain Kesempatan Di semester Kita ada Foto 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 dulu Iya Kalau Semuanya Bisa Menyalakan Kamera Biar Bisa Foto Bareng Baik Mungkin Saya Ambil Fotonya Satu Dua Tiga Bas Indonesia Satu Dua Tiga Gaya Bebas Mungkin Silahkan Baik Terima kasih Banyak Bapak Ibu Yang Terhormat Oke Sampai Berjumpa Lagi Di lain Kesempatan Di semester Musim 2023 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mbak Peka Terima kasih Rani Mbak Peka Semua Hebat Semua hebat Terima kasih Mbak Peka Bagus Sekali Mbak Shannon Mas Ekerli Dan Mas Brandon Tapi tidak hadir Terima kasih Banyak Bagus Terima kasih Semoga Bisa Ikut Lagi Untuk Selanjutnya Mbak Peka Mbak Mas Zarkar Terima kasih Terima kasih